Anda masih dalam buletin Indonesia Siang. Pemirsa miniatur toko atau biasa disebut dengan action figure, merupakan mainan yang menarik untuk di koleksi. Selama ini banyak miniatur toko pahlawan superhero di film Hollywood. Tapi di Bandung, Jawa Barat, sebuah toko menawarkan miniatur tiruan dengan toko-toko pewayangan sebagai sosoknya. Berikut liputannya untuk Anda. Di antara deretan toko-toko hobi di Baltos, Bandung, Jawa Barat, sebuah toko menawarkan barang berbeda. Adalah Insan Perdana Putra, atau yang lebih akrab dipanggil Ican, bersama dua orang rekannya yang telaten membuat miniatur toko huayang ini. Dimulai dari desain menggunakan tangan, dengan ketelitian bentuk baju zirah para toko pewayangan yang ada dalam legenda Indonesia, mereka mencoba menawarkan mainan yang berbeda. Gatot kaca, yudhistira, atau bisma nampak gagah dalam balutan baju perang. Untuk bagian tubuh, Ican menggunakan bahan plastik. Yang tersulit adalah menambahkan bentuk-bentuk pakaian dan karakter wajah serta atribut toko-toko pewayangan tersebut. Awalnya, Ican membuat figur-figur ini untuk koleksi pribadinya, karena memang Ican mengemari wayang sejak kecil. Awalnya dibikin itu untuk koleksi sendiri, koleksi pribadi. Kemudian saya coba posting di sosmed-sosmed, kayak Instagram atau Facebook. Setelah itu mungkin responnya dari customer ternyata banyak. Dan akhirnya banyak pemesanan juga gitu, dari awal keisengan itu. Pengerjaan satu action figur wayang membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Dari semua produksi Ican, action figur Gatot Kacalah yang paling diburu. Media online menjadi pasar potensial bagi Ican. Untuk pasar di dalam negeri, Ican mematok harga antara 300 hingga 500 ribu rupiah per unitnya, tergantung tingkat kesulitannya. Harga di luar negeri cukup fantastis, bisa mencapai 3 hingga 4 kali lipat dari harga di dalam negeri. Muji Prayitno, MNC Media, Bandung, Jawa Barat.